Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Padang Panjang, Sumatera Barat mencatat Wilayah Kabupaten Pasaman Barat diguncang ngempa bumi sebanyak 4 kali pada hari Jumat 25 Februari 2022 Hingga kini belum ada raporan resmi terkait daerah tempat kembali Kerusakan dan korban jiwa yang timbul akibat lindu itu Sejumlah bangunan di Pasaman Barat dilaporkan mengalami kerusakan Beberapa bangunan yang mengalami kerusakan tersebut antara lain Kantor Bupati, Kantor BPS, Dinas Tenaga Kerja, dan Sekolah Dasar di Landang Panjang Gempa pertama terjadi pada pukul 8.35 WIB dengan kekuatan 5,2 Berlokasi di 0.14 Lintang Utara dan 99.99 Bujur Timur atau 18 km Timur Laut Pasaman Barat Lalu, gempa kedua berkekuatan 6,2 berlokasi di 0.15 Lintang Utara dan 99.98 Bujur Timur dengan kedalaman 10 km Gempa ketiga terjadi pada pukul 18.50 WIB dengan kekuatan 4.3 Magnitudo dan gempa keempat berkekuatan 4.2 Magnitudo Gempa Ketua 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 Terima kasih.